Harus direbus per butir Wah enak bener-bener Baiklah pemirsa yang ada di rumah Berjumpa lagi nanti minggu depan sama saya Nenek harus cobain makanan disini Pokoknya ya rasanya tuh Nek unik banget Nek Unik apanya? Mana ada soto yang unik? Tuh yang unik sama muka pembelinya Mukanya aneh gitu Eh Nek duduk Nek Mas pesan soto dua jangan pake lama Ayo Tuh cepet kan udah jadi Nih Nenek satu Aku satu Apaan gak ada yang aneh juga Cobain dulu Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ah copot 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 Ah Nek Namanya juga soto gebruk Pasti bikinnya nih gebruk-gebruk Eh Anjar dong Makan-makan ayo makan Makan-makan Yuk Jangan gebruk-gebruk meja Terus Hehehe Ayo 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 Oke 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 Wuh Ini Nenek jarang ya Pemirsa Pemirsa Terjumpa lagi Pak Budi Jangan so akrab Loh Nama saya Ronald Saya bukan Pak Budi Budi itu loh Loh Tapi itu di Plangnya Tertuliskan soto gebruk Budi Warsito Budi Warsito itu singkatan Budi Warsito Buka disini warung nasi soto Oh Baiklah kalau gitu saya pesen satu-soto ya Hmm Berapa pak? Satu Hehehe Hehehe Ini dia Pemirsa Sotonya Paling maknyos Hehehe 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 Pemirsa Nasinya betul-betul pulen Ini nasi paling pulen yang pernah saya rasakan Pemirsa Kalau nasinya ingin lebih pulen lagi Harus direbus per butir Hahaha Wah Enak bener-bener Baiklah pemirsa yang ada di rumah Berjumpa lagi nanti minggu depan dengan saya Di acara ekstra kuliner Maknyos Hehehe Hehehe Main udahan aja Sotonya belum dimakan Baru nyoba nasinya Di sini yang enak sotonya bukan nasinya pak Oh iya iya Main sekian aja Oh iya iya Saya cobain ya pak ya Nasi dibahas soto nih Sotonya Hmm 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 Hehehe 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 Sotonya Hehehe Biasa banget pemirsa Hehehe Hehehe Ini sotonya biasa banget Hehehe Hehehe Ini mah soto 5B rasanya Hehehe 5B apa artinya Bener-bener biasa banget bok Hehehe 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 Sekarang digebruk Sama kecap Botolnya di sini Di jidan Hehehe Belom pak Mau Enggak pak Rasanya gimana Maknyos pak Hehehe Sekali lagi Rasanya gimana Maknyos pak Hehehe Hehehe Aduh jatuh Klingon gue Gimana nih Pepirsa Halo Pepirsa Jumpa lagi Di acara Kuliner Heboh Dan Sebentar lagi Saya akan Mendapatkan Tantangan yang Sangat heboh Karena apapun pemirsa Saya harus makan makanan yang Sangat Heboh Heboh banget pokoknya Pemirsa mau tau apa makanannya Makanannya adalah Satu Heboh kan pemirsa Aduh Pak Hei Kenapa tau pak Enggak lucu aja Sama-sama pak Iya Kenalkan pak Saya TJ dari Kuliner Heboh nih pak Boleh pak nyobain suatu Enggak pak Boleh Lo heboh apa Kwas-ngosan lo Tunggu pemirsa Suara apa itu Pak Ada yang di plastik gak pak Mau dibungkus Oh bukan Saya ini pembawa acara Kuliner Heboh Pak ya Jadi makanan harus heboh Cara makanan harus heboh Semuanya harus heboh Coba nih yang di plastik pak Ada apa sih Ini saya heboh banget nih Ngetahan nih Pak Asma Banget Tolong pakenya pak Enak nih pakenya pak Ini gimana nih pak Naksipnya nih pak Wah 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 capung kau yang indah pemirsa jadi kita langsung tanya aja ya ke pelanggan-pelanggan di sini haduh selamat siang Pak yang gimana Pak menurut Bapak rasa suatu di sini gimana biasa satunya Bapak sini ke sini nggak Pak Bapak sini makan sini jarang ya maknyos banget Bapak ini dari tadi maknyos 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 kenapa sih maknyos maknyos dulu loh saya kan ini pembawa acara kuliner maknyos jadi harus ngomong maknyos terus jadi Bapak pembawa acara ekstra kuliner maknyos nggak bisa gitu dong kenapa ini acaranya kuliner heboh